selamat menikmati seolah itu dikancingkan balik dia tuh di belah mananya kira-kira oh kekituannya aduh terakhir di dia tuh muternya belah mana oh dia tanya muternya dirinya kelahan mobil aduh bro ternyata ada tragedi lagi nih aduh barangnya bro Chris jatuh semoga aja ini masih ada dan semoga aja ketemu Bismillahirrahmanirrahim ya Allah mudah-mudahan ada aduh ada ada aja ya padahal tadi tuh udah saya ingetin bro itu lebih baik dipindahin jangan disitu tapi katanya gak apa-apa lah gak bakal jatuh walaupun jatuh ini cuma baterai dan ternyata aduh kejadian lagi akhirnya tadi deh pas kita speeding mudah-mudahan aja ada Bismillah Bismillahirrahmanirrahim oh Ternyata udah ada yang pake dari sini juga ya Titikors Oke mungkin eksperimen selanjutnya kita bakal nyari Helm Titikors lagi soalnya saya masih Apa ya Masih penasaran dengan bentuk aslinya Masih penasaran dengan bentuk asli dari Helm KIT Titikors Aduh Mudah-mudahan ada ya Bismillahirrohmanirrohim Kayaknya baterai Baterai dari Action Camp Kemudian Si chargernya kayaknya Sama apa ya Mudah-mudahan ada Tadi gak keliatan dan kayaknya gak bakal kerekam Soalnya kan kita tuh awalnya Berdampingan tadi tuh Dan nyebab speeding Dan kayaknya Si tasnya bro Chris Getar gitu Kena angin Jara diem sebenernya Oke Bismillahirrohmanirrohim Kita open visor Kita sambil nyari Dan tadi tuh kayaknya kita pas disini masih pelan Soalnya kalau kita tadi nyeba Race tuh Nyeba race Nyeba speeding agak depan tadi tuh Mana ya Dan warna hitam sih Bismillah mudah-mudahan ada Dan gak ada yang ngambil gitu Soalnya Takutnya ada yang ngambil lagi Soalnya kayak kemarin Di video sebelumnya Kita kan Riding juga Rencana tuh mau kesini Bareng si bro Irwan Bareng bro Chris juga Kalau kemarin Insidennya belum sampai sini HPnya bro Irwan Gak ada Dan jatuh Kemudian ada yang ngambil deh Dan sampai sekarang Gak ketemu gitu Dan sekarang mudah-mudahan ini Si chargernya Sama baterainya bro Chris Ketemu Mana ya Kayaknya itu tuh ya di belakang Nah ini dia Wah rusak bro Wah parah Tapi ini cuma ada Chargernya aja Kalau buat baterainya Mana ya Kita cari Baterainya Wah ini chargernya udah Parah sih rusak Ini mah Kayaknya buat baterainya Kepental deh Kalau buat ininya ada Oh kayaknya Oh ini nih Alhamdulillah bro Ada Alhamdulillah sih Alhamdulillah sekali Ini buat charger Sama baterainya ada Cuma Wow lecet-lecet sih Buat baterainya masih aman Cuma Cuma lecet-lecet aja Cuma buat chargernya Ini rusak parah Buat chargernya Ini rusak parah bro Dan kayaknya Tadi baterainya itu 2 Kita coba cari Satu lagi Semoga ada Bismillah Baterainya IG2 Chargernya rusak bro Cuma lecet-lecet Tapi masih aman Tapi masih aman juga Cargernya ada di 2 Terus Si hologram-hologram Aduh Aduh Tragedi Tadi Dicolokin tadi Dicolokin tadi Kayaknya buat colokannya terpental bro Ayo kabelan tuh Ayo kabelan Dia udah misah jauh Batunya belah diok Jigana chargerannya belah tukang Nggak Tak belah diok Cargernya sebelah-sebelah Eh charger anak Si charger anak Untung nama Hah Hah Wih ajar Atau cokot Koncina bahaya Berenya dibawa Bahaya bro Kalau misalkan di jalanan kayak gini Motor nyala kayak gitu Kuncinya Nyantel Bahaya banget Aduh chargernya mana ya Kalau misalkan terpental ke kiri Soalnya kan tadi Bro Chris tuh kan Posisi sebelah kiri Saya sebelah kanan Hah Lanjut we Jigana mentala beda Murnya Hapnya dimana Aman tapi Aman Kade deh Hah Nggak merakin Oh Nggak ada yang ngekuin Hah Oh Ceratnya masukin ya Ayo Soalnya Rawan sih lah Memisahkan Tanpa katutup Oke bro Cuma Ketemu Si baterainya Sama Chargernya Charger apa ya Tapi buat charger colokannya Gak ada sih Itu buat Colokan Baterainya aja Tapi alhamdulillah Ketemu ya Kita lanjut Oke alhamdulillah Ya Allah Udah ketemu sih Buat chargernya Sama hpnya Cuma Sayang sekali Buat Colokannya gitu Apa yang Yang hubung sama kabelnya Itunya hilang Gak Gak temu Tapi kita lanjut aja Katanya Wow Ya kayak gitu Soalnya Jalanannya Bampi sih Juga Bampi-bampi Kemudian Emang kalau misalkan Disimpen di tas Kemudian tasnya tuh Nggak Ketutup sama Real slating Emang Gimana ya Emang Bahaya sih bro Jadi kalau misalkan Kalian bawa barang-barang Entah itu hp Atau apapun itu Disimpen di tas Kemudian tasnya Ada kantongnya Dan tanpa Real slating Kayaknya Kalian harus pertimbangan lagi deh Kalian pertimbangin lagi Kalian lebih baik Pertimbangin lagi Dan kalian Pindahin barang tersebut Ke Daerah Kantong yang ada Real slatingnya Jadi biar lebih aman Biar lebih safety Takutnya Kejadiannya Kayak si bro Chris Barusan Jadi si Carger Sama Baterainya tuh Disimpen Di tas Tapi tanpa Real slating Dan ya Alhasilnya Kayak gitu Terbang tadi Terbang dan Jatuh Kenapa dia Kenapa dia Kunan bro Speed Ayo Aduh Gak lah Betapa Beda Pantesan kayak yang Ngogok barusan Ternyata Si engine Kartnya Kepencet Pantesan yang kayak ngoper Ngoper kayak gitu Tapi Suara mesinnya kayak mati Ternyata emang bener Tadi suara Suara mesinnya mati Dan mesinnya mati Karena engine Kartnya Kepencet gitu Ya Engine kart Tuh yang ini Saya nyebutnya Engine kart aja lah Tapi Nama sesungguhnya Gak tau apa Tapi kayaknya itu sih Bener Tapi kalau misalkan Salah Boleh lah kalian Komen-komen aja di bawah ya Komen aja di bawah Itu Apa namanya Yang sebenarnya gitu Dan sekarang Kita nyoba gas lagi Tapi untuk daerah sini Bahaya Soalnya Udah ada Polisi tidurnya Bentar Sub indo by broth3rmax Terima kasih sudah menonton!